Intro Anda bosan mengisi libur akhir pekan di tempat yang itu-itu saja. Liburan ala cowboy ini mungkin bisa jadi solusinya. Terletak di kawasan BSD Tanggera, branch tow yang merupakan kepanjangan dari ranch and resto ini ingin mengedukasi masyarakat soal berkuda dan memanah. Jika air pekan tiba, anak-anak pasti sudah mulai antri untuk menunggangi kuda poni. Yang utama adalah berkuda dan memanah. Karena memang di sini kita ingin memasyarakatkan olahraga berkuda dan memanah. Jadi merupakan salah satu olahraga sunah. Semua harus belajar tentang berkuda. Intro Ada 23 kuda yang ada di tempat ini. Dimulai dari kuda poni hingga kuda pacu. Harga tiket pun mulai dari 10 hingga 40 ribu orang untuk berkuda dan memanah. Meski baru buka 4 bulan silam, antusiasme pengunjung sungguh tinggi. Sebelumnya kan udah pernah datang ke Bintaro beberapa bulan lalu. Nah itu anak-anak sih demen. Oke sih, ini anak-anak sih untuk tempat anak-anak buat main kuda sih. Untuk eksplor lebih nature, untuk kasih feeding di belakang juga. Itu oke banget sih. Ya kebetulan anak-anak saya memang menyukai kuda. Jadi pas denger ada di Serpong itu ada tempat kuda. Jadi mereka ingin tahu tentang kuda di sini katanya. So far udah bagus, tapi mungkin ke depannya harus lebih ada peningkatan dari kuda-kudanya. Lebih berbanyak kan. Bukan hanya berkuda, memanah juga bisa Anda temukan di Pranjto. Pengunjung bisa mencoba memanah dengan aman dan didampingi instruktur berpengalaman. Tidak jauh dari Jakarta, Anda bisa merasakan suasana berkuda sekaligus berinteraksi dengan kuda bersama si kecil di Pranjto Equestrian Park. Selain itu Anda juga bisa melakukan memanah di tempat ini. Dari Tanggerang, Banten, Vika Kuen, Andrew Petikawa, MSI Media, melaporkan. Ya mas, jalan. Balik lagi di Agis Pagi, Super Sunday. Nana, mana Nana ya? Ya. Gimana Nana tadi rasa berkeliling di sini? Seru banget. Aku, ah bukan jatuh cinta sih, ya mulai suka lah gitu. Sudah mulai suka? Ya, soalnya kan belum yang kayak teman-teman yang ada di sana yang lari-lari gitu. Itu ada latihan, ada sekolahnya, nak. Oh ada sekolahnya? Karena Mas Yudi juga sekolah di sini. Benar ya Mas Yudi ya? Iya betul. Boleh diceritakan Mas Yudi? Saya sih baru satu bulan ya. Baru satu bulan. Itu rasanya gimana udah latihan berkuda tuh satu bulan? Diajarin semuanya ya? Ya, pertama kan, pertama itu takut. Tapi pelatihnya bilang, mesti harus berani. Karena apa yang kita rasain tuh kuda tau rasanya. Jadi kalau kita takut dia juga gak nyaman juga. Jadi kuda tuh baper ternyata-baperan. Oh baper, kereza dong? Dia berperasaan si penunggangnya. Oh kereza ya? Iya, kalau misalnya tayangan. Iya, oke lah. Itu afer aja oke. Ini kita mau jelasin, Pak Bisa ternyata kuda itu gak sebarangan berkuda buat orang-orangnya. Perlu ada peralatan-peralatan yang membuat kita aman. Begitu ya? Iya, betul sekali. Boleh dijelasin, Pak Didi? Ini ada beberapa perlengkapan. Contohnya seperti... Disebutnya halter. Itu untuk apa tuh? Bisa dipakai di mana? Jadi, bodi kepala si kudanya. Oh itu yang dipasang ya? Yang di depan sana. Ini fungsinya sebagai tali kendali si kudanya. Kalau ini? Kemudian ini side train. Biasanya untuk pemula kita pasang pakai side train. Tali sampingnya. Oke. Yang dinana gunakan ini ada kan? Enggak ada. Oh enggak ada. Oke, kalau ini? Kemudian ini ada gird atau amben. Ini biasa dipakai buat disabuk. Jadi pengikat si saddle-nya. Kalau ini saddle buat? Nah ini saddle, kemudian ini saddle pad. Ini buat duduk si penunggangnya. Oke. Jadi pemerintah nggak perlu repot juga ya bawa-bawa ini dari rumah kan? Enggak. Sebenarnya di kita semua udah kita sediakan. Jadi member tinggal datang. Mereka naik. Semua perlengkapan seperti boot, helm, body protector. Semua kita siapin. Mas Deddy, tadi aku pas lagi jalan-jalan di sana sempat ngobrol sama Masnya begitu. Jadi kuda ini ketika kita tunggangi. Kalau misalnya kaki aku kena perutnya katanya ya. Dia jalan itu dilatih? Apa memang ya kayak common sense aja gitu? Iya, dilatih. Jadi perintah buat riding school itu semua dari kaki. Baik buat jalanin, belok kiri, belok kanan. Jadi tangan hanya buat kesimbangan aja. Oke. Nah Pak Deddy kalau misalnya pemerintah di rumah ingin menjadi member, begitu ingin belajar juga kayak Mas Yudi dan juga pengen jadi member kayak Mas Liva. Pak, gimana caranya dan berapa harus mengeluarkan budgetnya? Iya, tinggal telpon atau datang langsung ke kita buat reservasi untuk jam latihan. Biayanya kita per visit range-nya antara 400-500 ribu. Tapi di sini nggak hanya buat riding school, kita juga ada aktivitas yang lain. Seperti trekking, poni. Tadi seperti kuda yang kecil yang saya bawa. Itu favorit di sini. Kemudian kita juga ada kereta kuda. Banyak lah. Jadi lengkap semuanya di sini? Ini kaitannya sama kuda, kita ada di sini. Tentang berkuda, ada di sini ya. Jadi bukan hanya yang dewasa yang gede-gede aja bisa main ya. Anak-anak juga bisa ya. Anak-anak juga bisa. Dan mau nitip kuda juga bisa ya di sini ya. Bisa. Karena Mas Diva nitip kuda juga, benar ya Mas ya. Nah itu untuk perawatannya juga di sini begitu Mas? Semua perawatan udah di sini. Jadi semuanya ada di sini dan mudah begitu ya Mas Diva ya. Nah kalau misalnya untuk perawatan, berbicara tentang perawatan, gampang nggak sih Mas Diva untuk merawat kuda sendiri? Yang merawat sebenarnya... Pak Deddy? Iya timnya Pak Deddy. Oke, kalau merawat gimana tuh Pak Deddy? Perawatan... Jadi Mas Diva menyerahkan sajalah semuanya ke Pak Deddy gitu ya? Seperti Mas Diva ini kebetulan punya kuda di kita, jadi mereka stabling untuk dirawat, dilatih. Kudanya ya seperti standar perawatan aja sih, nggak terlalu susu. Jika semakan, dimandikan begitu? Ya pasti itu setiap hari kita kawat, grooming kita namanya. Kemudian kita cek kesehatan segala macam. Mereka ada kayak vaksin-vaksin gitu juga nggak sih Pak? Ada, ada. Ada juga ya, biasanya berapa lama sekali? Berkala ya, mungkin beberapa yang paling sering itu, Pak Casing mungkin sekitar 6 bulan sekali. Kemudian ada vaksin buat kesehatan yang lain ada juga. Nah Pak Deddy, bener nggak sih ada yang bilang bahwa mood kuda tuh naik turun? Kadang kalau misalnya lagi galak-galaknya itu gimana tuh cara nelangin ya? Pernah nggak kejadian kayak gitu? Ya, kuda ini hampir sama dengan manusia lah. Dia punya mood juga gitu kan. Kadang kalahnya pada saat dia nggak pengen dinaik, kita naik juga nggak nyaman gitu. Tapi kita ada beberapa tips buat safety riding, terutama buat pengendaranya. Di awal selalu kita ajak mereka untuk bonding dulu sebelum naik. Jadi diajak ngerawat dulu, diajak ngeluarin kuda dari kandang, jalan-jalan dulu. Jadi supaya mereka ada bonding dengan si kudanya. Jadi beritahu nih si kuda moodnya lagi seperti apa sih. Betul, jadi tahu antara si penunggang dengan si kudanya. Nah kalau Mas Diva pernah nggak punya pengalaman, ini kan udah satu tahun begitu berjalan, pengalaman mungkin jatuh, terus kudanya tiba-tiba ngamuk, itu pernah nggak sih? Kalau jatuh Alhamdulillah belum. Belum. Jangan sampai ya, jangan sampai ya. Jangan sampai deh. Kalau kuda ngamuk, beberapa kali ya. Itu cara ngamuknya gimana pada saat itu? Yang penting kita nggak panik aja sih. Oh jangan panik. Nanak aja udah panik, Nanak tadi ya. Iya benar. Ini kalau misalnya ngamuk, biasanya mereka gimana? Iya kadang-kadang kaki depannya nangangkat, atau kaki belakangnya, endang ke belakang. Ya ampun. Kita jangan panik sih. Karena memang Mas Diva ini ternyata, kalau bisa berkuda sama istrinya Reza, ada di sana ya Mas ya? Iya betul. Jadi bisa buat tamasnya bersama keluarga juga enak ya? Betul, betul sekali. Itu dia. Oke, terima kasih banyak Pak Deddy, dan juga Mas Yudi dan Mas Diva di sini. Pak Deddy boleh terakhir, tips buat pemerintah di rumah ketika ingin berkuda di sini, gimana caranya? Iya, berkuda di sini yang pasti harus pakai perlengkapan yang aman, helm selalu diwajibkan di sini. Dan tadi Mas Diva bilang, kita harus selalu relax, jangan panik, karena di atas kuda kalau kita panik, kudanya juga ikut panik. Oke, itu dia Pak Mirsa dan Pak Mirsa, juga jangan panik, karena kita masih akan hadir lagi, usah ada iklan, kita akan latihan. Panah. Panah. Panahnya bukan panah asmara tapi ya, panah beneran. Kesaat lagi tetap bersama kami di Anjus Pagi. Super Sunday. Terima kasih, Mas Diva. Sampai jumpa.